Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan menceritakan sebuah pengalaman horror Ketika seorang medaki, medaki di gunung guntur Namun sebelum lanjut ke cerita Seperti biasa, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami Alur cerita ini diambil dari kisah nyata Tidak direkayasa dan nama toko asli tidak disamarkan Mimin akan coba membacakan dari sudut pandang yang pertama Sebelumnya perkenalkan Nama gue Alan dan gue nancak bareng 5 teman gue Yang satu diantaranya adalah perempuan Mereka adalah Rijel, Dita, Fajan, Mail, dan Ucok Cerita bermula saat gue baru pulang sekolah Dan teman gue yang bernama Rijel Yang udah 3 kali ke gunung guntur Ngajakin untuk nanjak ke gunung guntur Yang sebenarnya gue udah pernah sekali ke gunung guntur Tapi sayang banget gak sampai ke puncak Karena badai di tengah perjalanan menuju puncak Yang awalnya gue menolak Ajakan Rijel Akhirnya gue putuskan buat menuntaskan keinginan gue Ke puncak gunung guntur yang belum kesampaian Kami berenam berangkat menuju terminal Kampung Rambutan Untuk naik bus jurusan Garut Perjalanan dari Kampung Rambutan menuju Garut Sekitar pukul 9 malam Di dalam bus Kami mengobrol-ngobrol cerita pengalaman gue dan Rijel Yang udah pernah mendaki di gunung guntur duluan Singkat cerita Kami sampai di depan pom bensin Kira-kira jam 4 pagi Yang disitu udah banyak banget Mobil bak atau ojek Yang biasa ngangkut para pendaki Untuk menuju ke base camp gunung guntur Via cities Setelah menaiki mobil Bak akhirnya kami sampai di base camp Kira-kira jam setengah 5 pagi Sesampainya kami di base camp Kami melakukan registrasi Dan setelah itu Ngopi-ngopi sebentar Lalu siap-siap untuk mendaki Kira-kira jam 6 atau 7 Kami memulai pendakihan kami Setelah kami berjalan Kira-kira sekitar 45 menit Dari base camp Kami akhirnya sampai di pos 1 Kami istirahat sekitar 10 menit Untuk minum Dan menikmati pemandangan Kami bernam sudah komitmen Dari awal pendakian Kalau memang capek Jangan dibaksakan Alias Kami tidak terlalu memikirkan waktu Yang terpenting Kami selamat di perjalanan Pendaki dan pulang Lalu kami lanjutkan perjalanan Dan tidak terlalu jauh dari pos 1 Kami melewati warung teh ranti Yang berjualan logistik Kami lanjut perjalanan Menuju pos 2 Tanpa jajan terlebih dahulu Di warung ranti Karena persediaan logistik kami Dirasa masih sangat banyak Yang awalnya kami semangat dan kuat Menuju pos 2 Kami mulai lelah Karena trek yang mulai menanjak Dengan posisi mulut mencium dengkul Gue dan Rijal yang sudah pernah mendaki gunung-guntur Sebelumnya tertawa Karena melihat kawan yang lainnya Dibuat kesal dengan pos 2 Yang belum terlihat Sekitar 1 jam 30 menit Kami berjalan Akhirnya kami sampai di pos 2 Untuk beristirahat sesaat Minum dan makan cemilan Akhirnya setelah 15 menit Kami beristirahat Kami melanjutkan ke pos 3 Yaitu Tempat untuk kami mendirikan tenda Trek menuju pos 3 Sama sekali tidak ada bonus Alias nanjak batu-batu terus Setelah mendaki sekitar 2 jam Dari pos 2 Akhirnya Kami sampai di pos 3 Kami mendirikan tenda Lalu Kami membuat makanan dan minuman Untuk menghilangkan rasa lelah Yang sudah kami lewati Saat mendaki kira-kira 4 jam Dari base camp Untuk sampai ke pos 3 Sehingga cerita Akhirnya hari mulai sore Dan keanehan pun Mulai terjadi Gak tau kenapa Sore itu Sekitar jam 5 Gue merasa kedinginan Yang gak biasanya gue rasain Padahal Gue udah pernah ke gunung ini Sebelumnya Dan gue gak merasa sedikit ini Kami dibagi menjadi 2 kelompok Yang masing-masing 3 orang Di dalam tenda Tenda gue ada Rijal Dan Dita Dan di tenda satunya Ada Ucok Mail Dan Fajar Sialnya gue dan Dita Gak bawa sleeping bag Jadi Di tenda gue Cuman Rijal yang bawa sleeping bag Sedangkan di tenda sebelah Mereka semua lengkap Bawa sleeping bag Akhirnya gue meminta Satu sleeping bag Dari mereka Dengan tujuan Sleeping bag Bang Rijal Dipake Dita Dan sleeping bag Yang mau gue pinjem Untuk gue Dan Bang Rijal Tapi ternyata Mereka gak kasih Dan mereka malah Bercanda ngeledek Gak tau kenapa Yang tadinya gue Suka bercanda Malam itu Gue jadi marah-marah Sampai tak sadar Gue ngeluarin Kata-kata kasar Yang dimana Itu dijadikan pantangan Kalau kalian Sedang mendaki gunung Akhirnya Satu sleeping bag Kita pake buat bertiga Malam itu Kami bertiga Benar-benar Susah tidur Entah karena Kedinginan Atau Karena hal lain Kita juga Tidak tau Kita paksa Buat tidur Akhirnya berhasil Tapi anehnya Kalau salah satu Dari kita bangun Pasti yang dua Juga ikut bangun Selalu berulang Seperti itu Puncaknya adalah Kira-kira jam satu Malam Kami bertiga Tiba-tiba terbangun Lalu tindak kami Seperti kejatuhan Buah Atau ditampong Batu dari atas Awalnya sih Kami biasa saja Kami kira Mungkin hanya Sebuah batu Hal itu terjadi lagi Untuk yang kedua Kalinya Kami sama-sama Bertanya Apa yang terjatuh Akhirnya Yang ketiga terjadi Kembali Tenda dijatuhi Sesuatu Melihat Dita yang ketakutan Akhirnya Gue memberanikan diri Untuk mengajar Rijal Untuk mengecek Keluar tenda Tetapi Rijal masih Terlihat panik Setelah itu Akhirnya berhenti Tidak ada yang jatuh lagi Kami kira sudah selesai Tetapi kami salah Selang 10 menit Semua kembali Membalik Lalu Kami dibuat takut Kembali Dari arah pintu Tenda Tenda seperti Dicakar-cakar Sambil mengelilingi Tenda Itu terjadi Selama dua kali putaran Mengelilingi tenda Kami bertiga Panik ketakutan Hanya bisa bertanya Siapa sebenarnya Yang melakukan hal itu Akhirnya dengan Memberankan diri Gue dan Rijal Mengecek keluar tenda Dan tenda Aman-aman saja Tidak ada yang rusak Karena timan sesuatu Yang jatuh Dan tidak ada yang ropek Karena sesuatu Yang mencakar tenda Logika kami Kami tidak mungkin Tertimpa buah Karena Kami tidak membuat tenda Di bawah pohon Kami kira Mungkin monyet Yang melempar sesuatu Untuk yang mencakar tenda Kami tidak berpikir Babi atau macan Gunung yang melakukannya Karena jika mereka Yang melakukan Mungkin mereka Akan lebih brutal Dan jika itu Adalah orang iseng Itu tidak mungkin Karena masih banyak Suara-suara Tetangga pendaki Yang masih mengobrol Dan akhirnya Setelah kejadian Menakutan itu Kami dapat tertidur pulas Sampai kami Terbangun jam 4 pagi Untuk ngopi Sambil bersiap Untuk submit Menuju puncak Kami bertiga Hanya terdiam Tanpa memberitahu Kepada ketiga teman Lainnya Di dalam perjalanan Menuju puncak Dah mengapa Hatiku Seperti menyuruhku Untuk sholat subuh Terlebih dahulu Dan akhirnya Aku meminta Berik Untuk melakukan Sholat subuh Di trek Yang kemiringannya Hampir Sekitar 75 derajat Setelah sholat Lalu Kami melanjutkan Perjalanan Setengah berjalan Rejal meminta Berik Karena melihat Dita yang kelelahan Setelah 5 menit Lalu kami berjalan lagi Begitupun seterusnya Entah kenapa Dita menjadi lelah Terus menerus Tidak seperti Perjalanan Dari base camp Menuju pos 3 Akhirnya Rejal Menyuruhku Berjalan duluan Dengan ketiga Temanku yang lain Karena menurutnya Aku sudah tahu Jalan ke puncak Yang padahal Aku hanya baru berjalan 2 per 3 Menuju puncak Dan turun lagi Karena badai Akhirnya Aku berjalan duluan Dengan tiga temanku Aku dan tiga temanku Selalu teriak Memanggil Rejal Dan Dita Jika sudah Agak jauh berjalan Dan Rejal Dan Dita Selalu membalas Panggilanku Akhirnya Kami berempat pun Sampai di puncak Dan kami pun Tidak lupa Memanggil Rejal Dan Dita Terlebih dahulu Memberitahu Bahwa puncak Sudah dekat Tetapi Anehnya Mereka tidak menjawab lagi Lalu Aku mengajak Ketiga temanku Untuk turun Tetapi mereka meminta Untuk foto-foto sebentar Dan aku Menyiakan Tawaran mereka Setelah foto-foto Kami pun turun Menuju Bos 3 Tempat kami Menirikan tenda Dan sesampainya Di sana Kami melihat Rejal Dan Dita Dengan wajah ketakutan Kami bertanya Ada apa Tapi mereka Hanya menggeleng Akhirnya Kami tidak melanjutkan Pertanyaan tersebut Karena dari cerita Yang ku dengar Jika terjadi Suatu hal mistis Diharapkan Untuk menceritakannya Ketika di bawah Dan setelah kami Beristirahat sebentar Makan Dan minum-minum Akhirnya Kami beres-beres Untuk bergegas turun Alhamdulillah Tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Lainnya saat perjalanan pulang Sesampainya di Basecamp Rejal dan Dita Bercerita perjalanan Mereka berdua Pada saat berpisah Dari kami Pada saat itu Dia sudah tidak kuat Untuk menuju puncak Dan akhirnya Dita dan Rejal Turun kembali Ke pos tiga Anehnya Rejal yang sudah Tiga kali ke gunung guntur Malahan nyasar Ke tempat yang Belum pernah Irewati Rejal dan Dita Mengaku di tempat itu Banyak sekali Sampah-sampah Dan disana Dita mendengar Orang menangis Dan akhirnya Mereka bertemu Ke ujung jalan Yang merupakan Sebuah jurang Dan disitulah Akhirnya mereka Tersadar Bahwa Mereka sudah salah jalan Dita Yang pada saat itu Sudah mendengar Seperti banyak orang Menangis Akhirnya Hanya bisa Membaca Bacaan Al-Quran Begitupun Juga Rejal Akhirnya Setelah beberapa saat Berjalan Mereka melihat Pendaki lain Dan akhirnya Mereka sampai Di pos tiga Jika pada saat itu Mereka tidak menemukan Pendaki lain Mungkin Entah dimana Sekarang Temanku ini Ya Inilah Cerita pendakianku Bersama Lima temanku Mungkin Hal ini semua Dapat terjadi Karena kelalaian Dari diri kita Masing-masing Yang membuat Mereka merasa Terganggu Maka dari itu Jagalah Setiap perbuatan Dan perkataan kalian Dimanapun Kalian berada Jadi Begitulah Pengalaman Dari seorang pendaki Ketika pendaki Di Kunung Guntur Garut Jawaban Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh